Intro Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini, Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Jelang Laga Wolverhampton Wanderers vs Arsenal Arsenal akan menghadapi Wolverhampton dalam pekan ke-24 Premier League 2021-2022 di Molenuk Stadium, Jumat Dinihari Waktu Indonesia Barat Wolf yang sedang dalam performa bagus coba memanfaatkan kondisi mentalitas Arsenal yang tengah terganggu Jelang Laga nanti, Wolverhampton Wanderers boleh dikatakan dalam performa yang cukup bagus Mereka meraih 4 kemenangan dalam 5 Laga terakhirnya di semua kompetisi Ini jadi modal yang sangat berharga bagi pasukan Bruno Leeds untuk menang Terlebih, kemenangan bisa membuat mereka intip peluang ke Liga Champions karena kini cuma berselisih 5 angka dengan West Ham United di urutan ke-4 Arsenal memang tak dalam kondisi baik-baik saja Mereka sudah tak menang sejak 26 Desember 2021 5 Laga terakhir dilalui oleh anak asuhan Mikkel Arteta tanpa kemenangan 3 diantaranya bahkan kalah Kondisi ini jelas tak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh Arteta Laga lawan Wolf bisa jadi batu pijakan bangkit Andai tercelak lagi, mereka bisa saja kubur impian kembali ke Liga Champions Pada laga dini hari nanti, Mikkel Oliver akan memimpin jalannya pertandingan Sebelumnya, Oliver sudah 3 kali pimpin pertemuan kedua tim dengan rekor imbang yakni Arsenal dan Wolf sama-sama menang sekali dan satu laga lainnya imbang Lemari trofi kosong, toko online Arsenal AJ Tottenham Hotspur Arsenal secara brutal mengejek Tottenham Hotspur yang paceklik prestasi melalui tampilan layar toko online mereka Rival The Gunners di London Utara tersebut kesulitan memenangkan trofi dalam beberapa tahun terakhir Tak pernah lagi menyebut gelar juara sejak mengangkat Piala Liga pada 2008 Sudah hampir 31 tahun sejak terakhir kali mereka memenangkan Piala FA dan mereka belum pernah dihinobatkan sebagai juara Inggris sejak mereka memenangkan Divisi 1 pada 1961 Arsenal mengolok-ngolok seteru lokal mereka dengan menampilkan pesan nakal ketika penggemar menelusuri toko mereka Setiap upaya untuk check out tanpa menambahkan apapun ke keranjang belanja akan disambut dengan pesan yang berbunyi Keranjang Anda sama kosongnya dengan lemari trofi Tottenham Arsenal mengatakan bahwa pesan tersebut belum secara resmi disetujui untuk ditampilkan di situs belanja mereka dan akan dihapus Sebuah pernyataan resmi dari klub berbunyi ini telah diposting ke situs karena kesalahan tanpa pemeriksaan dan persetujuan yang sesuai dan akan dihapus secepat mungkin Meski Arsenal belakangan ini juga paceklik prestasi tapi mereka tetap jauh lebih sukses daripada Spur The Gunners telah memenangkan kompetisi kasta tertinggi Inggris sebanyak 13 kali meskipun mereka terakhir kali juara pada 2004 Arsenal mau benahi pertahanan lirik back yang bikin The Gunners tersinggir di piala FA Agar lini belakang semakin tangguh Arsenal ingin memperbaiki sektor kanan pertahanannya Kini Arsenal dilaporkan ingin memboyong back kanan Middlesbrough Dijan Spence Nama Dijan Spence terbilang masih asing untuk para fans The Gunners pasalnya usianya masih 21 tahun akan tetapi belakangan ini ia berhasil mencuri perhatian lewat penampilan ciamiknya Dijan Spence sendiri sekarang bukan bermain di Middlesbrough sebab tim berjuluk The Borough memutuskan untuk meminjamkannya ke Nottingham Forest Menariknya di klub pinjamannya ia berhasil mengalahkan Arsenal di putaran ketiga piala FA Sementara itu baru-baru ini ia juga berhasil membawa Nottingham Forest menang lagi dengan mengalahkan Manchester City Menariknya ia juga berhasil mencetak satu gol di laga tersebut Menurut laporan Football London berkat penampilan Dijan Spence di sektor back kanan membuat sejumlah klub top tertarik untuk memboyongnya di mana salah satunya adalah Arsenal Sementara Cedric Soares yang mengisi posisi tersebut ada kemungkinan akan hengkang dari klub di musim panas nanti Oleh karena itu Dijan Spence dianggap ideal untuk menggantikan posisinya jangka panjang Sebetulnya untuk posisi back kanan Arsenal sudah punya Takehiro Tomiasu Akan tetapi pemain timnas Jepang itu tidak bisa dianggdalkan terus-menerus Dan jika absen Dijan Spence nantinya diharapkan bisa menggantikan posisinya Agen Elneny mengklaim jika Elneny menerima empat tawaran untuk meninggalkan Arsenal Elneny hanya tampil 10 kali bersama Arsenal sejak awal musim Tiga diantaranya di Piala IFL Karena waktu bermainnya yang terbatas Elneny mulai muncul di Radale Krep lain Terutama karena kontraknya dengan Teganes berakhir pada akhir musim Elneny kini kembali ke Arsenal setelah menghabiskan sebulan terakhirnya di Kamerun di Piala Afrika Di mana ia kalah di final melawan Senegal Dengan musim yang hampir berakhir, masa depan pemain berusia 29 tahun itu masih belum jelas Tetapi agennya menegaskan bahwa dia hampir pergi pada Januari Mohamed Elneny tidak mengikuti media sosial secara langsung Tetapi terkadang seseorang dari lingkarannya mengiriminya berita atau kritik Kata nazmi kepada Mega FM Newcastle United, Valencia dari Spanyol, Lyon dari Perancis dan klub terbesar Turki, Galatasaray Dan Fenerbahce ingin mengontrak Elneny Tetapi pada akhirnya Arteta dan manajemen Arsenal menolak Tidak ada pembicaraan resmi dengan Al-Ahli Dan pertanyaannya tidak logis Saat ditanya soal bermain untuk Al-Ahli Elneny menjawab masih punya kemampuan bermain di Eropa Tapi setelah 4 tahun penampilannya akan berbeda Dan mungkin dia akan pensiun Dia tidak ingin orang melihatnya tampil buruk Dan dia ingin pensiun di Eropa Pungkasnya Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy The Gunners Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax